Halo Aries, selamat datang di channelku Aries, kita reading Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku Baik Aries, berita apa yang ada untukmu? Teman-temanku Aries, saya harap ada cerita kamu yang terbaca di sini Sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu Aries Apa kabar Aries? Apa kabar Aries? Hari ini, saat ini, saat kamu mendengar video ini Bintang, wow Bagus sekali Aries, kita keluarkan tujuh kartu untuk mendapatkan beberapa informasi tentang kamu Aries Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Under the deck di sini ada birds Ayo kita lihat kartumu di sini ada kunci Ada bulan Ada the tower Di sini ada house Di sini ada house Enerjimu stabil Ada clothes Dan di sini ada anchor Ayo aku rapikan dan kita mulai membaca Baik Aries Under the deck Ini bisa jadi apa yang tak kamu sadari Apa yang akan datang Ya Bisa saja ini sedang terjadi Tapi tidak kita sadari Oke Aries Kartu burung Burung ini bercerita tentang komunikasi Ya Kalau dua kartu ini Ini energi cerita kamu di sini Bingkai ceritamu Ya Aku lihat Aries Ini seperti Ada pembicaraan yang bawa happy Ada pembicaraan yang membawa rasa damai Ada pembicaraan yang mendatangkan kebahagiaan atau keberhasilan Ada pembicaraan kalau ini terkait dengan komunikasi Oke Ada pembicaraan-pembicaraan mungkin tentang spiritual Dan pembicaraan-pembicaraan tentang pemenuhan harapan atau impian kamu Ini selain enerjimu stabil digambarkan juga energi kamu sangat-sangat spiritual di sini Oke Di kartu burung juga memuat energi romance ada ya di sini Ada energi romance ada perasaan cinta Ya ada komunikasi-komunikasi yang mendatangkan rasa yang seperti aku katakan tadi Mungkin ini tentang romansa Mungkin ini tentang karir pekerjaan atau bahkan mungkin kenyamanan kebahagiaan Yang datang dari pembicaraan-pembicaraan spiritual Oke Ini tentang kebebasan Tentang kegembiraan ada energinya di kartu burung Memang sih kartu burung juga terkadang bercerita tentang gosip Ya Oh lebih kepada ke arah-arah spiritual Ada sih perasaan stres, beban tekanan yang kamu rasakan Tapi aku lihat energi kamu saat ini sangat spiritual dan stabil di kartu rumah Oke Ayo kita lihat beberapa kasus di sini Dari kebaran ini memuat beberapa kasus yang mungkin dekat energinya Dekat artinya kalau ada yang sudah dilewati itu baru saja Ya Dan Beberapa energi dekat yang akan datang Ayo kita lihat Ini aku sudah baca dua elemen api Ya tadi Sagittarius Lalu Aries Ini masih ada energi-energi berat yang kamu lalui Tapi jangan takut ya Karena kamu juga akan masuk pada satu fase baru Awal baru Masih dalam transisi Karena aku baca water sign Tadi sudah bergeser energinya Menuju positif Masuk ke energi-energi baru Oke Semangat ya Ini terjadi pergeseran Ya mungkin setiap zodiac tidak sama Tapi yang perlu kamu pahami di sini Kamu juga akan masuk ke energi awal Energi satu Ini saya masih merasakan situasi-situasi berat ya Saya masih melihat apa Energi-energi yang melankolis di sini Depresi Ilusi atau konflik perasaan Sehingga di kartu bintang Ya Energinya di sini juga memuat energi healing Oke Ini yang akan datang ini energinya bagus Ya Tuh Akhir Akhir Kartu 36 dalam Lenormat Kartu akhir Oke Nih Garden dan kartu bunga Jadi Aries bersabarlah Sedikit waktu lagi Kamu juga akan masuk ke energi bunga Nih energi bunga Mungkin kamu seorang wanita Tapi bisa jadi kamu seorang pria Saya melihat fase-fase Masih ada galau ya Masih ada ilusi Namunan Konflik perasaan lah Katakan di sini Bahkan beberapa di sini saya lihat Seperti menutup diri Kayak homesick gitu ya Kayak homesick Kayak energi-energi yang Memutuskan koneksi dengan orang banyak Oke Kenapa ini terjadi Aries Saya melihat Seperti ada pembersihan Untuk batin Pembersihan Untuk intuisi kamu Ini dua kartu ini Kalau aku baca Seperti indra ke enam Mulai aktif di sini Untuk beberapa orang Aries Ya Jadi kalian ini dalam penempaan Dalam pembersihan Oke Ya Seperti satu kejadian Telah terjadi di sini Priority kesepian Priority sedih di sini Sebenarnya ini ada Ada Dorongan dari semesta Mungkin ya Yang mengarahkan Pergerakan kehidupan kamu Yang di sini Agar kamu bisa Lebih Memantapkan Sisi batin kamu Energinya mendengarkan Intuisi di sini Ya Spiritual inspirasi di sini Bagus sekali Bagus sekali Rumah Bintang Ya Ini kamu akan masuk Pada satu fase Stabilitas Ya 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 Stabilitas Bintang dan rumah Oke Bisa jadi cerita rumah tangga Di sini Ya Awan dan anchor Stabilitas Walaupun di sini ada energi Energi yang statis Stagnat Kamu tetap Bertahan ya Kamu harus tetap Bertahan Yuk aku bacakan Energi kamu Past Present Dan future Dalam beberapa Waktu dekat Jadi past juga Ini energi yang Sudah lewat Dalam beberapa Waktu dekat Ya Sehingga energi Energinya masih bisa Kamu rasakan Saat ini Aries Mungkin beberapa Waktu yang lalu Ini energi yang sudah Lewat Kartu kunci Ya Seseorang mungkin Hadir di sini Ini kunci ini Bercerita tentang Solusi Ya Mungkin jika Tentang seseorang Mungkin seseorang Hadir Masuk ke dalam Kehidupan kamu Orang yang kamu Inginkan Orang yang di sini Membawa solusi Untuk kamu Ada banyak Planning Planning yang saya Lihat di sini Anchor Ini hubungannya Long term Seseorang yang datang Membawa stabilitas Untuk kamu Ya Hubungan Ini jangka panjang Katanya ya Walaupun kondisinya Terlihat Stagnant Atau Bahkan Beberapa kandas Di sini ya Ini hubungannya Panjang Energinya Begini Aries ya Jika Seseorang yang datang Di sini ya Ini memang mungkin Orang yang kamu suka Orang yang Kamu impikan Dengan energi Tadi ya Perasaan yang Long term Jangka panjang Bisa jadi ini Hubungan yang akan Terjadi hubungan Jangka panjang Antara kamu Dengan seseorang Tapi kan kita Lihat anchor Di sisi lain Selain energi Jangka panjang Stabilitas Anchor juga Membawa Energi yang stagnan Kalau juga bergerak Ya Energinya di sini Slow sekali Aries Jika kamu terkoneksi Dengan seseorang Dengan energi Yang seperti ini Kunci berarti Mencari solusi Solusinya ada Di tangan kamu Ya Sepertinya kamu terkoneksi Dengan orang yang mungkin Sulit untuk kamu Renkuh Orang yang mungkin Tertutup di sini Sehingga kamu harus Mencari tahu Mencari solusi Di sini Oke Harus ada keberanian Di sini ya Harus ada sikap Di sini Dan ada rasa percaya Terlepas dari segala hal Di sini Hasilnya akan selalu Membuat kamu tumbuh Itu cerita yang Udah lewat Kalau dalam kisah cinta Mungkin Hatimu Sampai hari ini Saat ini Kamu masih terkoneksi Dengan orang itu Siapapun mereka Oke Bagaimana kamu Hari ini saat ini Saya lihat energinya The moon Batin Intuisi Bulan Ya Sehingga di kartu ini Juga mengandung Energi-energi Lamunan Energi yang emosional Sekali Bulan dan awan Lagi Kegelisahan Di sini kamu rasakan Feminine energy Jadi ini kartu yang Berbicara tentang Emosi Yang di situ mungkin Satu hal Di sini Apa ya Awan ya Tidak ada kejelasan Tidak ada kepastian Itu yang kamu rasakan Lamunan Kerinduan Ilusi Jangan sampai ilusi Ini dua kartu Ilusi artinya Ya Konflik perasaan Itu yang kamu rasakan Mungkin terkait Dengan sesuatu Yang tadi di sini Ya Sesuatu yang kamu inginkan Sesuatu yang kamu cari Solusinya di sini Ada kondisi yang Emosional sekali Sehingga Jika ini adalah pesan Aries Kontrol Emosi kamu Oke Mungkin kamu sedang Melamunkan seseorang Kamu mungkin Memimpikan seseorang Kamu mungkin Juga di sini Merindukan seseorang Itu enerjimu saat ini Kalau hubungannya sedang Berjalan Saya lihat hubungan Ada masalah Ya Ada salah paham Yang sedang terjadi Saat ini Aries Bagaimana kamu Di beberapa waktu Dekat ke depan Kita lihat Enerji The Tower The Tower Terkadang bercerita Tentang Sebentar Ya Ini lebih ke Inspirasi spiritual Tapi juga The Tower Kalau aku lihat Kendinya dengan rumah Bangunan Ini ada cerita Pemerintahan Perusahaan Instansi Organisasi Ada di sini Ada gambaran Apa ya Jika ini Kepribadian Tentang seseorang Ada Status Terus otoritas Ya Di bawah tekanan Kalau itu terhubung Dengan orang-orang Aries Saya melihat Enerji Kesendirian Kalau di sini Kamu yang memilih Sendiri Saya lihat Kamu stabil Dalam sendirimu Ya Kamu tidak Menggantungkan Harapanmu Kepada orang-orang Ini enerjimu Terkunci di sini Aries Terkunci di Enerji awal Yang udah lewat Di sini Jika hubungan Perasaan Hubungan Percintaan Siapapun mereka Di sini Yang pernah Terkoneksi Dengan kamu Orang ini Masih mengunci Hati kamu Batinmu Perasaanmu Ya Beberapa waktu Dekat Kedepan Enerji Kesendirian Jadi kalau Terhubung dengan Seorang-orang Yang ada Enerji ego Ada enerji Yang sombong Mungkin ya Tapi saya lihat Juga Kamu tahu Caranya Berdiri sendiri Kamu tahu Caranya Berdiri sendiri Ya Ada gambaran Juga isolasi Diri Refleksi Diri Mungkin Juga Kalau udah Energinya Melo Di sini Jadinya Merasa Diabaikan Merasa Dicampakan Juga Di sini Tapi kamu Yang paling penting Kamu ketahui Adalah Kamu tahu Caranya Tentang Tentang Pertahanan Pertahanan Diri Di sini Terlepas Dari itu Semua Enerji Kamu di sini Di kartu rumah Energinya Stabil Ya Energinya Stabil Di sini Walaupun Aku lihat Nanti Outcome Ada di Anchor Dan Awan Itu Ada Enerji Enerji Yang Agak Berat Mungkin Kamu lewati It's Oke Kamu tahu Caranya Berdiri Di sini Arias Perlu Saya ingatkan Kepadamu Di sini Aku lihat Enerji Enerji Kamu Yang di sini Stabil Ini Gambaran Beberapa Waktu Dekat Kedepan Seperti Ada Rasa Ketidak Pastian Mungkin Kisah Di dalam Rumah Tangga Mungkin Tentang Sebuah Rumah Mungkin Tentang Stabilitas Kamu Dengan Dirimu Sendiri Ya Ini Energinya Ini Justru Gambarannya Nanti Ini Baik-baik-baik Positif Ini Nanti Kamu Goyang Di sini Ada Gambaran Ketidak Pastian Perhatikan Itu Arias Ya Batinmu Tahu Di sini Jadi Kamu Cukup Mendengarkan Intuisi Kamu Yuk Kita Coba Klarifikasi Seperti Ketidak Pastian Tentang Hubungan Seperti Ketidak Pastian Tentang Arah Mana Yang Kamu Tuju Oke Ayo Kita Coba Lihat Arias Aku Mau Lihat Energi Kamu Beberapa Waktu Dekat Kedepan Dulu Di Energi The Tower Dengarkan Batinmu Dengarkan Intuisi Kamu Arias Karena Kamu Sempat Goyang Lagi Nanti Beberapa Dekat Kedepat Di Regret Oke, ini bagus Ini bagus Yuk kita lihat Aries Under the deck-nya disini apa? Feminine Ini feminine Energi kamu bangkit Seperti aku bilang, indra ke-6 Ini ada gambar Di kening ini cakra mata ketiga Terbuka Aktivasi cut eyes Mungkin kamu akan melewati Situasi berat Yes, twin flames Aku lihat disini Seseorang yang masih mengunci hati kamu Dengan energi-energi twin flames Ada cerita yang tidak berjalan Dengan baik disini Seharusnya ada unity disini Tapi kartu ini reverse Oke, Aries Ini beberapa Aries Ini sudah terkoneksi Dengan twin flames Dengan soulmate Mungkin dengan seseorang lah Khususnya Twin flames Untuk beberapa orang Yang mana Saya lihat Avoidance Talmud ya Jadi ini sebuah hubungan Antara kamu dengan orang ini Saya melihat seperti Ada kebuntuan Mungkin seseorang menghindar disini Apakah itu energi mu Aries Atau seseorang yang terkoneksi Dengan kamu Ya Sehingga mendatangkan Perasaan-perasaan Yang tidak cukup Oke Ada juga keraguan Ya Regret Penyesalan Penyesalan Dan disini ada intention Ada self love Kreasi disini Kreation Oke Baik Siapapun mereka Yang kamu temui Aries Ini seseorang yang datang Memang membuat kamu Menjadi stabil Jadi twin flame itu datang Terkadang mereka tidak datang Untuk Menyatu dengan kita Oke Tidak datang untuk Melengkapi kita Tetapi Membuat kita Menjadi lengkap Ya Aku lihat kamu terkoneksi Dengan seseorang yang sulit Sekali hubungannya berkembang Disini Kenapa ya Karena disini kita lihat Orang yang datang ini Ada energi-energi Menghindar Menghindar Tidak jujur Tidak jujur Dengan perasaannya Oke Sehingga mendatangkan Keraguan Ya Kenapa kamu nanti Beberapa waktu dekat Kedepan saya lihat Energinya berdiri sendiri Karena Beberapa kalian ini Hatinya masih terkunci Di siapapun Yang sebelumnya Terkoneksi dengan kamu Oke Aries Is oke Ini akan membangkitkan Feminine energy Spiritual energy Di dalam dirimu Coba aku lihat Di kartu anchor No Kartu clothes Ya Kartu awan Karena itu energinya Sedikit berat Untuk kamu Neptunus Membuat kamu Apa ya Kayak ilusi Tidak bisa memandang Dengan jelas Jadi datangnya dia Ini orang mengajarkan Kamu mencintai Diri kamu sendiri Ya Membuat kamu sadar Betapa kamu telah Mengabaikan diri Kamu sendiri Karena kamu terlalu banyak Mengirimkan energy Kepada mereka Oh Di kartu awan Oke Ada tiga orang Mungkin beberapa Dalam koneksi Koneksi Cinta segitiga Bisa jadi Itu yang membuat Kalian Tidak yakin Ya Tidak bisa Melihat Dengan jelas Oke Reflection Dan projection Yes Apology And forgiveness Memories Nostalgia Aries Ya Ini terkait cerita lama Karena energi Mungkin terkunci disini Ya Takdir Ya Ini cerita takdir Antara kamu Dengan seseorang Memories Mungkin ini orang lama Ya Nostalgia Dan memories Kenapa Ada kartu awan disitu Aku lihat energi kamu Sebenarnya kamu tahu Caranya berdiri sendiri Kamu spiritual Sekali Kamu bisa mendengarkan Batin kamu Ya Tapi disini Ya Energi Energi kamu stabil Energi kamu stabil Ini beberapa indikasi Tentang hubungan Antara kamu Dengan seseorang Mungkin ini cerita takdir Cerita twin flame Cerita juga Mungkin dengan energi cross Cerita yang berat Ya Cerita yang mungkin Ya bertemu Ada yang telah berumah tangga Bertemu disini Crossroad Banyak hal-hal Yang bersimpangan terjadi disini Salah satunya disini Third party Oke Third party Disini ada reflection Dan projection Aries Ini orang yang datang Sebenarnya seperti Cerminan diri kamu Ya Akan membawa kamu Pada energi Nanti ada forgiveness Disini Saya udah lihat Ini enerjimu saat ini Kamu lebih memperhatikan Diri kamu sendiri Oke Jadi apa yang membuat Kamu gelisah Apa yang tidak bisa Kamu pandang Dengan jelas disini Di dalam cerita Percintaan Kayaknya ya Ada energi Third party Mungkin kamu bertemu Dengan seseorang yang Telah berumah tangga Ya Kamu berintukan Stabilitas Ini energinya Long term ini Antara kamu dan orang ini Apalagi kalau Twin flame ya Apalagi kalau kamu Bertemu Twin flame disini Wuuu Energi mau terkunci disitu Oke Aries Semuanya akan Baik-baik saja Semuanya akan Baik-baik saja Ya Setelah kamu Nanti disini Melewati hal-hal Yang mungkin berat Disini saya lihat Ada garden Dan bunga Mungkin dalam Beberapa waktu Dekat ke depan Oke Mungkin dalam Beberapa waktu Dekat ke depan Baik Aku ambilkan Beberapa kartu Kita buka dari Self care Oraker Jadi ini lebih Untuk diri kita sendiri Hal-hal yang mungkin Perlu kamu lakukan Untuk dirimu sendiri Oh Tiga kartu Untuk Aries Berikan gambar Tiga kartu Untuk Aries Disini Aries Disini ada Sound healing Disini ada Mac meal Memasak Ya Disini ada Deep breathing Under the deck Apa Chanting Chanting Coba melakukan Meditasi Meditasi Yang disini Kalau chanting Ini dengan Sedikit mantra Oke Kalau muslim Saya muslim Seorang muslim Kalian boleh Melakukan Zikir Dengan Zikirnya Bersuara Disini ya Zikirnya Bersuara Misalnya Subhanallah 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 Gitu ya Chanting Dan untuk Beberapa kalian yang Paham meditasi Disini ada banyak Chanting yang bisa Kalian lakukan Jadi ada energi Jadi ada energi Yang kita hening Diam Hanya memperhatikan Napas Disini Chanting ini Lebih kepada Satu Fokus Disitu kita Merapalkan Mantra Oke Meditasi Ambil aja Itu Tapi alangkah Baik Meditasi Yang disitu Kamu merapalkan Sebuah kalimat Sound healing Ya Mungkin Kamu akan Lebih bisa Relax Dengan sound healing Mungkin Bisa mendengar Lagu-lagu Refleksi Atau Bunyi-bunyian Disini Apapun Yang bikin Kamu relax Oke Make a meal Memasak Kamu boleh Yang suka Memasak Boleh Disini Ya Melakukan Kegiatan-kegiatan Memasak Itu akan Bikin Kamu Relax Aries Dan Deep breathing Ini terkait Tadi dengan Chanting Ini Larinya Lebih kepada Hening Meditasi Ya Deep Breathing Bernafas Dengan Dalam Rajin Menghelah Nafas Menghelah Nafas Panjang Oke Aries Mungkin Itu bisa Kamu lakukan Untuk membuat Kamu Relax Kalau Bisa Meditasi Ya Coba Memasak Ya Dengarkan Lagu-lagu Yang bikin Kamu Relax Lagu-lagu Musik-musik Relaxasi Oke Baiklah Aries Ambil Bisa Kamu Ambil Lepaskan Yang Mungkin Tidak Terkoneksi Dengan Mu Saya Aisyah Salam Dariku Sekian Dan Terima Kasih Da Tidak 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 Tidak